Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mempertimbangkan untuk menarik diri dari perjanjian biji-bijian laut hitam yang memfasilitasi ekspor biji-bijian Ukraina. Putin beralasan penarikan diri ini karena koridor yang sering dilalui kapal-kapal ini terus-menerus digunakan oleh musuh untuk meluncurkan drone dari drone laut. Diketahui kesepakatan biji-bijian tersebut ditengahi Juli lalu oleh PBB dan Turki dan memungkinkan ekspor biji-bijian yang aman dari beberapa pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Pada pertengahan bulan Mei lalu, Rusia setuju untuk memperpanjang perjanjian yang memungkinkan Ukraina untuk mengekspor gandumnya melalui Laut Hitam selama dua bulan. Sekitar 30,3 juta ton gandum telah diekspor dari Ukraina di bawah perjanjian Laut Hitam. Termasuk 625 ribu ton kapal program pangan dunia untuk operasi bantuan di Afganistan, Etiopia, Kenya, Somalia, dan Yaman. Terima kasih telah menonton!